Ketika klub Premier League, Wolverhampton Wendres dapat kado natal dari klub La Liga Atletico Madrid. Apa yang diberikan Atletico Madrid ke Wolverhampton? Simak videonya sebagai berikut. Ketika Wolverhampton Wendres dapat kado natal dari Atletico Madrid. Ya, tim serigala itu baru saja merekrut Matthäus Cunyak. Cunyak sejatinya pemain Atletico sedari 2021. Tapi sejak dibeli 40 juta euro dari Henta Berlin pada 2021. Cunyak gagal bersinar di 54 penampilan di seluruh kompetisi. Cunyak bahkan belum mencetak satu gol pun musim ini dari 17 kali penampilan. Dia juga kalah bersaing dengan Alvaro Morata, Angel Korea, Joe Felix, dan Anthony Griezmann. Hal ini membuat Cunyak terlempar dari sekuat timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Oleh karenanya, Cunyak meminta cabut dan bakgayung bersambut. Atletico mewujudkannya. Setelah mencari klub peminatnya, akhirnya Cunyak resmi menerima pinangan Wolverhampton. Klub Premier League itu resmi meminjam Cunyak per 1 Januari dengan kewajiban transfer pemain seharga 35 juta paut. Di permain pertama Wolfes di era Juluan Wafeltegui, kami baru saja mendapatkan kado nota lagi. Ujar Wolfes saat mengumumkan kedatangan Cunyak lewat akun Twitternya. Cunyak jadi pemain pertama Wolfes di era Juluan Wafeltegui. Sebagai manajer pengganti, Bruno Leig. Pemain 23 tahun itu diharapkan jadi solusi untuk tumpulnya lini serang Wolfes. Mereka baru bikin 8 gol dari 15 pakan. Terburuk di antara peserta Premier League sehingga kini jadi juru kunci dengan 10 poin. Sejak Raul Jimenez mengalami cedera retak tangkorak, Wolfes kehilangan mesin gol. Hingga saat ini Jimenez masih sulit kembali ke performa terbaiknya. Sementara Hiwang Hichan, Gonjalo Guedes, Petro Neto, Daniel Pondes, Adama Teore, Javier Silva, hingga Diogo Costa. Permainannya sangat mengecewakan karena baru mengumpulkan total 4 gol. Wolfes sebenarnya punya satu striker baru, Sasa Kalajik, dari VFB Stuttgart. Namun langsung obscen panjang, disesai cedera ligamen lutut pada laga debutnya. Itulah kisah Atletico Madrid yang mengirim kado Natal untuk klub Premier League Wolverhampton. Tulis pendapat kalian seperti biasa di kolom komentar. Kita diskusi disana bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!